Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia netra pada kesempatan kali ini saya coba berbagi tutorial ataupun panduan singkat kali ini saya ingin membahas aplikasi ya teman-teman namanya share me nah sebelumnya aplikasi ini bernama midrop ya teman-teman ya nah ketika update sekarang berubah nama atau mengganti nama menjadi share me nah jadi aplikasi share me ini bisa berguna atau berfungsi ya disini bisa mentransfer file atau mengkopi file ataupun memindahkan file dari smartphone android ya ke laptop begitu juga sebaliknya teman-teman nah jadi aplikasi ini bisa mentransfer file dari smartphone ke laptop ataupun sebaliknya tanpa menggunakan kabel data ataupun fitur bluetooth nah jadi melalui aplikasi share me ini dia bisa mentransfer file tersebut ya teman-teman ya nah gimana sih sistem kerja atau cara penggunaan aplikasi share me ini ikuti terus ya videonya sampai selesai baik sebelum menuju ke tutorial ayo silahkan klik like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel dunia netra baik sekarang kita langsung saja menuju ke tutorial baik teman-teman nah sebelum kita masuk ke dalam aplikasi share me nya langkah yang pertama disini adalah kita harus menghubungkan ya menghubungkan smartphone kita dan laptop kita ke jaringan wifi yang sama seperti itu nah jadi misalkan disini teman-teman memiliki modem ataupun handphone memiliki dua handphone gitu ya nah bisa dinyalakan saja hotspotnya dan kita hubungkan jaringan wifi kita ya aktifkan wifi di handphone kita dan di laptop kita nah kita hubungkan ke dalam satu hotspot ya atau jaringan wifi yang sama seperti itu nah disini sudah saya hubungkan handphone saya dan juga laptop yang nantinya saya akan saya gunakan seperti itu oke jika memang sudah terhubung ya ke dalam satu wifi yang sama nah sekarang kita langsung masuk saja ke aplikasi share me nya ya teman-teman baik sekarang saya akan masuk ke aplikasi share me oke ini ya teman-teman ya share me masuk oke sekarang saya sudah masuk ke dalam aplikasi share me setelah kita sudah masuk ke dalam aplikasi share me kita slide ke kiri ya oke sampai ketemu berbagi ke pc ya berbagi ke pc oke berbagi ke pc ya teman-teman ya jadi ketika pertama kali kita masuk ke dalam aplikasi share me nya kita slide ke kiri ya sampai ketemu berbagi ke pc oke masuk ya untuk dua kali hubungkan ke komputer oke nah disini ada keterangan hubungkan ke komputer kita slide ke kanan ya teman-teman hubungkan ke komputer oke hubungkan ke komputer status wifi bimbel antara inklusif oke ini status jaringan wifi yang saya gunakan ya saya terhubung ke wifi bimbel antara inklusif seperti itu oke saya slide lagi ke kanan mulai mengelola berkas menggunakan komputer oke mulai mengelola berkas menggunakan komputer kita slide lagi ke kanan ada menu mulai mulai oke ini ya teman-teman ya mulai mengelola berkas menggunakan komputer oke kan disini kan mulai mengelola Menggunakan berkas komputer Kita slide lagi ke kanan Nah ada mulai Masuk Oke disini ada beberapa pilihan Disini ada tipe koneksi Portable tidak aman Kita setelah ke kanan Dilindungi oleh Sandi Oke disini kita pilih Tribu dahulu tipe portable Portable tidak aman Oke ini ya teman-teman Portable tidak aman Nah ini kita tandai Tapi ini tenang aja teman-teman ya Ini hanya bahasan saja Portable tidak aman Tapi tenang aja lah gitu Aman pastinya Nah karena saya sering menggunakan Fitur ini teman-teman Dan tidak ada masalah apa-apa Oke kita slide lagi ke kanan Slide lagi ke kanan Tadi kan sudah kita tandai ya Sorry Lagi lagi Ini kan portable tidak aman Ini kita ketuk dua kali Nah dicentang ya teman-teman ya Nah setelah sudah dicentang Ketuk dua kali ya Kita tandai Kita slide ke kanan ke menu Oke button Nah oke ya Sini ada batal Kita pilih oke Nah disini ketika kita pilih oke Nah kita diarahkan Kita ingin membuka apa nih Memory external kah Nah disini ada kartu SD ya Atau memory card ya Atau MMC Kita slide ke kanan Penyimpanan internal Nah disini ada penyimpanan internal Nah tergantung teman-teman nih Ingin membuka Folder yang mana ya Atau memory internal Ataupun eksternal Seperti itu Oke sekarang Saya coba Masuk ke penyimpanan internal Kartu penyimpanan internal Oke masuk Ketuk dua kali ya Oke nah disini kita mendapatkan Kode FTP Nah kode FTP inilah Yang nantinya kita masukkan Kedalam PC kita ya Atau laptop kita Yang kita gunakan Oke gimana caranya sih Oke sekarang disini Saya coba Arahkan ke kode FTPnya Ini ya kode FTPnya Oke FTP titik dua Tanda garis miring Tanda garis miring Tanda garis miring Baik sekarang saya akan Coba Masuk Saya buka laptop saya dulu ya Teman-teman ya Sebentar Oke Saya besarkan volumenya Volumen level 72 Volumen level 80 Oke Nah sekarang Langkahnya adalah Kita masuk terlebih dahulu Kedalam Disk PC ya Teman-teman ya Kedalam disk PC Oke Disk PC ya Masuk Enter Oke Nah setelah kita sudah Masuk ke disk PC Sekarang kita tekan Tombol Alt D Ya Tekan tombol Alt D Alt dan huruf D Ya teman-teman ya Alt D Oke Dan ini kita Backspace terlebih dahulu Kan disini keterangannya Selected Disk PC kita hapus Terlebih dahulu Kita tekan backspace Oke Nah setelah Kita sudah menekan Alt D Dan menekan Tombol backspace Sekarang kita Masukkan Kode FTPnya Tadi ya Teman-teman ya Nah tadi kan Kode FTPnya adalah FTP Titik 2 FTP O Colon ya teman-teman ya Shift sama sampingnya L Lalu Garis miring Slash Slash Sebentar Sini saya coba Ejak lagi Tandai garis miring Ya Tadi benar ya Saya ulangi dari awal F F T T P Titik 2 Titik 2 Tandai garis miring Tandai garis miring Tandai garis miring Atau slash ya 192 Sebentar Saya ketik lagi ya Teman-teman 192 Oke Kita slide lagi ke kanan Titik Titik 168 Titik 168 Oke Saya slide lagi ke kanan Titik 0 Titik Titik 0 Titik ya Titik lagi berarti ya Saya eja lagi Slide ke kanan 1 0 1 Titik 0 0 Titik 0 1 Titik Titik 1 0 0 Benar ya Sama-sama ya 1 0 0 Titik 2 1 0 0 Oke Lalu titik 2 lagi 100 2 1 2 1 Huruf besar H 2 1 2 1 Oke Sampai disini teman-teman ya Huruf besar H Ini yang huruf doser H tidak ya 1 Jadi 2 1 2 1 Oke Setelah titik 2 Ada 4 kode lagi Sampai disitu ya teman-teman ya Nah Jika sudah 2 1 2 1 Kita langsung Tekan Enter 21 21 21 Address FTP 192 168 0 0 0 21 21 Full bar All location Split button Item View list 0 1 1 Column 1 66 Conflict Row 2 Oke Nah sekarang saya sudah berhasil nih teman-teman Masuk ke dalam Memory Internal Smartphone saya ya Oke Nah misalkan saya ingin memindahkan file yang ada di dokumen ya teman-teman ya Yang di file dokumen Whatsapp ya Oke masuk Folder 1 Ini dia Oke Nah misalkan sebagai contoh saja ini saya copy ya Aplikasi speak ke dalam folder saya ya yang ada di pc Nah ini sekarang saya masuk adalah disini memory internal saya ya di dalam folder Whatsapp business yang ada di memory internal Oke ini saya copy Oke Nah sekarang saya akan masuk ke dalam data di saya Type E Selection room Colon Text New volume E Window Item view list Driver Romeo 60 Item view Software 3 of 6 Oke Saya pindahkan ke sini atau saya copy disini ya Software Set windows Activator windows office 1 of 7 Oke Nah sini saya paste Paste it file Software window Item view list Remote 2.2 Speak 2.37 Update Oke Nah File tadi speaknya sudah tercopy ke dalam laptop saya ya teman-teman ya Yang saya gunakan saat ini Baik teman-teman Nah begitu ya Cara penggunaan atau sistem kerja dari aplikasi share me ya Nah yang tadi saya buatkan tutorialnya itu transfer file atau meng copy file dari smartphone ke laptop ya Begitu juga dari laptop ke smartphone ya Itu juga bisa ya teman-teman ya dengan cara tersebut Nah jadi aplikasi share me ini Mungkin untuk pengguna Xiaomi itu sudah ada ya aplikasi ini ya di handphonenya atau di smartphonenya gitu aplikasi share me Tapi kalau untuk pengguna selain Xiaomi mungkin bisa diunduh ya melalui playstore Itu gratis ya teman-teman ya ketik saja share me S-H-A-R-E S-H-A-R-E Sepasi M-E Ya teman-teman Atau nanti insya Allah aplikasinya akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini Oke kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman Untuk tutorial kali ini semoga bisa dipahami Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai Jika menyukai video ini silahkan di like Jangan lupa subscribe dan share Saya Sofian Sofana pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton